Hai Sebelumnya ada pertanyaan dari youtuber eh datangnya dari Muhammad topik dari Kepulauan Buton Assalamualaikum warahmatullah masalah ubudiah ada sebagian orang tidak melaksanakan sholat Jumat namun ia menggantikannya dengan sholat duhur Bagaimana menurut Boya Hai belum ke jamaah mohon maaf itulah makanya Hai ini pertanyaannya begini dari awal juga Apakah sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur atau tidak ya kan karena bunyi teksnya enggak ada bahwa sesungguhnya sholat Jumat ini apabila kamu sholat Jumat maka sholat duhurnya gugur makanya disitu ada pendapat bahwa Jumat ya Jumat duhur tetap duhur sampai sekarang masih banyak mesjid-mesjid habis sholat Jumat termasuk di desa saya di Tulungagung itu selesai sholat Jumat sholat lagi karena Jumat itu tidak menggugurkan itu satu kemudian sholat Jumat sendiri dilihat dari esensinya substansi sholat duhur itu adalah seperti rapat mingguan artinya satu desa itu dikumpulkan di mesjid ya kan gitu dikasih pengarahan-pengarahan dua kali pertama menyampaikan hasil pembangunan minggu yang kemarin pidato yang kedua menyampaikan program pembangunan desa minggu yang akan datang dan yang wajib hadir hanya laki-laki perempuan tidak wajib betul enggak anak-anak orang tamu yang datang dari kota lain tidak tidak diharuskan hadir betul enggak betul enggak begitu dan tidak boleh di satu desa ada rapat buat di dua tempat itu alasannya makanya ketika ada orang bikin mesjid lagi itu masalah betul enggak itulah makanya masih ada ada orang yang mengatakan bahwa duhur ya wajib Jumatnya wajib ada yang mengatakan yang wajib tetap duhur Jumat kalau ada kalau korumnya cukup kalau kita tinggal satu desa penduduknya hanya 39 orang wajib Jumat enggak ya enggak mulai wajib itu kalau korumnya adalah 40 40 nanti berbeda lagi pendapatnya Imam Abu Hanifah itu boleh Jumat dua orang yang satu khotib yang satu itu orang boleh kalau kita imam selain jadi dalam masalah Jumat sendiri itu juga berbeda pendapat kalau saya gimana kalau saya mah yang saya yakini gitu bahwa Jumat itu menggantikan sholat tuhur paham nggak jadi kalau sudah Jumat ya sudah tidak usah sholat tuhur tetapi Jumat kalau berhalangan ya bukan purpuran tapi berarti harus sholat Jumat umpamanya kita dalam perjalanan kan enggak wajib sholat Jumat sholatnya apa ya tuhur berarti yang wajib pernah tuhur karena Jumat itu sepertinya rapat mingguan jadi yang penting kalau masalah fikir nanti tadi baru saja bertanya baru saja jawab kalau ada perbedaan pendapat jangan pernah mengatakan yang benar nanti jawabannya menyalahkan orang lain Sekali lagi ya suami mencium istrinya cium sayang ya atau salaman deh batal nggak butuhnya batal karena Anda bermadhab syafi'i kalau yang madhabnya meleki tidak kalau madhabnya hambali tergantung kalau ada sahwatnya batal kalau tidak ada sahwatnya tidak batal yang benar mana jangan bertanya begitu yang penting apapun pendapatnya yang ditanyakan apa alasannya itu aja kok ketika alasannya rasional ya sudah selesai lalu yang benar mana kalau yang benar mana nanti yang menjawab Allah kapan kalau sudah sudah modar semua in Allah yafsilu bainahum yaumal tiyamah jadi yang mantap dituntut nanti bagi kita beragama apa yang kau yakini kau lakukan waktu ma'wat waf'al watawakal Allah selesai kan begitu nah itulah jadi persoalannya ada yang bilang wajib saya juga punya eh kakek ya kakek kakek terkenal terkenal waliullah mungkin orang manja lagi sudah dengar mungkin bab apa mertunya kirahmat juga Bapak Bapak Ubuntu Bukhari kenal namanya kiaibah juri dokter kenal menurutlah orang yang salah tapi dia nggak sholat Jumat kok nah ini dongeng lagi karena dia tidak sholat Jumat jadi ulama yang kenceng syariatnya ini selalu menyalah-nyalahkan kiai apa itu bohong itu sholat di Mekah itu setan semuanya macam kita kan gitu dalam khotbah Jumatnya tuh nah selesai itu kiaibah juri menunggu di depan masjid kamu tadi khotbah apa ya kamu kan nggak Jumat nggak terus maksudnya apa itu setan kalau sholat di Mekah tuh sekarang kamu minta apa sok saya ambilin dari Mekah minta korna tunggu sebentar kasih kasih keluar getahnya sejak itu dia nggak ngomong lagi mau apa kalau begitu paham nggak paham nggak jadi kita dalam peragama ini apa yang kau yakin kau laksanakan jangan dibawa ke ruang publik orang lain harus ikut kamu paham nggak rokok ada yang mengatakan ada yang mengatakan yang mengatakan alam silahkan kamu jangan merokok tapi jangan menghina orang yang merokok dong dong paham nggak saya ini merokok sebabnya tambah cerdas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih